Terima kasih. 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 Sudah mulai atau benar? Belum, belum, belum. Kan masih tahap apa namanya, pendekatan dengan masyarakat di sana. Ya semuanya akan dikaji lah, dari pro kontra itu akan pemerintah akan kaji semua aspek, kemudian nanti tentu berdasarkan kajian-kajian itu akan kita lihat tindak lanjutnya. Dari 7 triliun sudah mulai atau baru konsep? Saya kira itu yang terbesar investasi di Indonesia Tenggara Timur ya. Kalau itu jadi terlaksana itu investasi terbesar itu. Untuk menggantikan semen kupang atau bagaimana? Terima kasih. Bukan, supaya semen itu ada di daerah tanpa flores, dari pabriknya. Sudah bisa memiliki kebutuhan masyarakat flores. Lalu kemudian, karena yang ini kan tidak cukup produksinya setiap bulan. Itu, apa namanya, kita harus melihat bagaimana dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya misalnya yang disuarakan oleh yang kontra itu kan kerusakan lingkungan. Oke, justru nanti fokus kita itu kontrol pemerintah terhadap investasi itu di lingkungan. Tidak ada satu pembangunan yang tidak ada dampak. Semuanya dampak, baik positif maupun negatif. Tinggal sekarang kita menghitung lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya atau sebaliknya. Kalau misalnya lebih banyak dampak positifnya, why not? Sambil mengatasi dampak negatifnya. Nah, selama ini masyarakat kita selalu mengeluh lapangan kerja. Tidak ada lapangan kerja kan. Nah, mungkin dengan cara ini ini salah satu bagian dari penciptaan lapangan kerja. Kalau misalnya perusahaan ini nanti mempekerjakan banyak orang, ya tentu, apa namanya, itu kesempatan untuk para pemuda, pemudi untuk bisa bekerja. Lalu, semudian wilayah sekitarnya itu, ya karena itu nanti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, ya. Wilayah sekitarnya, pertumbuhannya, peternakannya, perikanan, ya. Kenapa? Karena ada pasarnya. Pasarnya mana? Pasarnya adalah pabrik itu. Kebutuhan makan-makan minum dari karyawan-karyawan itu bisa dipenuhi. Itu kalau kita melihat dampak-dampak positif. Kemudian tentu, mereka tidak hanya membangun gedung, tapi sarana-prasaranannya ada. Distrik, ya. Nah, lalu yang kita kontrol, yang nanti pemerintah harus kontrol itu adalah bagaimana meminimalisasi dampak negatifnya. Dampak misalnya terhadap lingkungan, ya. Itu yang, apanya, itu yang harus dicari jalan keluar bagaimana untuk menang. Kми untuk bayi terhadap ngur whсем paham yang sama. Ifalah yang termasuk mereka selanjutnya, KP dan bahasa afirma konkur whiskey Lalu hasil sebuang anyakannya di dalam alaka. Benda yang anda merupakan bahasa ini Terima kasih. 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 Terima kasih.